Hai guys kali ini saya akan membuat kentang tornado ya tapi pakai alat seadanya enggak pakai alat puter itu ya guys nih saya pakai pisau ya itu tengahnya saya kasih tusukan sate ya guys Hai sebenarnya enggak pakai apa Hai tataan itu bisa sih cuman rada susah kalau enggak ada tatakannya itu buat muternya jadi saya pakai tatakan itu ya karena kentangnya rada besaran tuh ya guys ini ya guys hasilnya tentang tornado nya tuh rada didorong-dorong ke atas gitu ya pelan-pelan ya tuh jadinya dia ngelingker-ngelingker gitu ya guys Hai ini saya pakai alat manual ya seadanya yang enggak pakai alat mesin itu enggak ini pakai pisau lumayan lah ya guys ya lumayan lah ya guys ya nih hasilnya tuh ya guys dia ngelengker-ngelengker ya bentuknya tuh enggak putus itu ya guys dia nyambung gitu nah ini hasilnya ya tuh nah ini hasilnya ya tuh lumayan cantik kan tuh ya guys bentuknya dia melengker-ngelengker nah ini hasilnya kita goreng ya guys ini bahan-bahannya ya ini ada tepung terigu tepung beras sama tepung maizena ya nih ini akan saya goreng ya guys ini kita lumuri dengan ini ya ini ya tuh dilumurin seperti itu ya guys nih adunya kita goreng ya guys bismillahirrahmanirrahim ini ya kita balik ya guys ini guys ketang ternadonya ya sampai kuning kemasan ya guys ini ya saya balik-balik ya ini ya kita angkat ya guys ini ya ini kan sudah kuning kemasan ya nih ini ya guys tuh jatikan ini ya tentang tornadonya ya ini pakai manual ya pakai pisau ya bikinnya ini ya ini ya guys kentang tornadonya ya ini kentang tornadonya ya ini kentang tornado bisa dijadikan ide usaha juga cemilan buat keluarga di rumah ya guys ini ya ini ya ini ya ini pakai alat seadanya ya guys ini jangan lupa subscribe youtube ide usaha ya guys yuk kita majukan UKM Indonesia nih kentang tornadonya ini kita pakai saus kalau enggak pakai bubuk cabai upi abu juga enak ini ya guys tuh ya ketang tornadonya kita kasih saus ini ya guys ini ya guys kentang tornadonya nih kentang tornadonya kita makan ya kentang turnadonya kentang turnadonya kita makan bismillahirrohmanirrohim ini bisa digaringkan lagi terima kasih Terima kasih.